Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabarnya? Disini dengan Asantun Akro Disini saya ingin membuat video simulasi pembelajaran Kelas rangkap atau usia biasa juga dengan PKR Yaitu yang pertama Saya ingin membaikan materi tentang pembelajaran doa sempat Tentang pecahan seni naidah Kelas lima tentang pengertian ujian pokok dalam suatu kalimat Yang pertama Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Masing-masing doa dimulai Selesai Baik, disini saya ingin mengaksen yang sebelah Sini yaitu adalah kelas empat Yang sebelah sana adalah kelas lima Materi yang pertama untuk kelas empat yaitu Membahas tentang pecahan senilai Pecahan senilai disini adalah Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak berganti Meskipun pembelajaran dan penyebutnya dikalikan Ataupun dibagi dengan bilangan yang sama Asalkan bilangan tersebut bukan bilangan nol Memahami pecahan senilai Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pecahan senilai Dan bagaimana cara merubah pecahan senilai Kami akan memberikan sebuah pengantar agar adik-adik lebih mudah memahami konsep pecahan senilai ini Sepulah membeli martabak Bumila membagi martabak tersebut menjadi beberapa bagian yang sama Apabila dalam keluarga bumila ada empat anggota keluarga Maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan beberapa yang sama Dari pernyataan di atas Maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan seperempat bagian Atau dalam satu orang itu akan mendapatkan seperempat bagian Karena dalam anggota itu ada empat keluarga Jadi anggota keluarga akan mendapatkan seperempat bagian martabak Namun sebelum dibagikan martabak tersebut dibagi menjadi delapan Maka artinya anggota keluarga mendapatkan bagian martabak yang sama Bagaimana caranya? Delapan dibagi empat sama dengan dua Jadi setiap anggota akan mendapatkan dua per delapan Atau kita sederhanakan sama dengan adalah satu per empat Jika sebelumnya sudah dipotong menjadi dua belas bagian Maka kita bagi saja dua belas Kita bagi menjadi empat anggota sama dengan tiga Jadi setiap anggota akan mendapatkan tiga per dua belas bagian Atau jika disederhanakan tiga per dua belas Bagian akan mendapatkan tiga per dua belas Dibagi tiga per tiga sama dengan satu per empat Contohnya seperti ini Tadi kan delapan dibagi Empat Karena ada empat anggota keluarga sama dengan dua Sehingga pecahannya Jadi dua per delapan Jika menjadi dua belas Dua belas dibagi Empat Sama dengan tiga Jadi Setiap anggota akan mendapatkan tiga per dua belas Atau kita sederhanakan Tiga per dua belas Dibagi Tiga Per tiga Sama dengan Satu per empat Contoh pada gambarnya adalah seperti ini Ini yang dibagi menjadi seper empat Ini yang seperempat bagian Ini yang menjadi satu per delapan Dan ini adalah seper Tiga per dua belas Karena Ini yang putih-putih ini merupakan bagian Anggota keluarga yang menerima Seper delapan Tambah seper delapan Sama dengan dua per Delapan Karena kalau penyebut dijumlakan Tidak akan Eh Tidak boleh dijumlakan Seper dua belas Tambah seper dua belas Tambah seper dua belas Sama dengan tiga per dua belas Nah sekarang Untuk kelas empat Membentuk kelompok Setiap kelompok adalah Dua orang Silahkan berdiskusi Untuk mengerjakan Soal berikut Ini Nah Ini adalah soalnya Silahkan dikerjakan Dan diskusikan Secara kelompok Nah Itu tadi adalah materi Untuk kelas empat Nah selanjutnya Kita akan menuju Pateri untuk kelas lima Yaitu Menentukan suatu Ide pokok Atau pokok Masalah atau pokok Pikiran dalam suatu kalimat Yaitu ada di semester satu Bahasa Indonesia Semester satu Tema satu Di kelas lima Nah selanjutnya Untuk kelas lima Yaitu tentang ide pokok Secara umum Paragraf tersebut dibutuk Menjadi dua unsur Yaitu ide pokok Serta juga ide penjelas Di dalam pengetahuan di pokok Secara serta ide penjelas Mari kita bahas Satu persatu Yang pertama ide pokok Yang kedua ide penjelas Ide pokok adalah gagasan Yang menjadi pokok Pengembang paragraf Ide pokok ini Terdapat dalam kalimat utama Nah malah ini ide pokok Adalah gagasan utama Gagasan pokok Dalam satu paragraf Hanya ada satu ide pokok Kalimat utama Kalimat utama adalah kalimat Yang didalamnya terdapat ide pokok Paragraf Kalimat utama ini Dijelaskan oleh kalimat Kalimat lain dalam paragraf tersebut Yang disebut dengan kalimat penjelas Nama lain untuk kalimat utama adalah Kalimat topik Kalimat penjelas yaitu Kalimat yang menjelaskan kalimat utama Fungsi dan jiri-jiri ide pokok Fungsinya Pertama Fungsi dari ide pokok adalah Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan Atau paragraf Sehingga pembaca dapat dengan mudah Memahami paragraf tersebut Dan menjelaskan inti dari suatu paragraf Dengan mengidentifikasi ide pokok Kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut Ada pun jiri-jiri ide pokok antara lain Satu Memiliki kalimat mendukung Atau kalimat mengembang Atau kalimat penjelasan Yang kedua Ada yang mendukung Baik itu berupa penjelasan Atau alasan yang menguatkannya Inti dari beberapa paragraf Atau pusat pemba Contohnya Sebagian berikut Reptilia Adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau meraya Contohnya Adalah ular Kadal Buaya Dan penyum Mereka bertulang keras Dan memiliki sisik yang kuat Eh sisik pada kulit maksudnya Sisiknya memang kuat Umumnya Mereka bertelur di darat Walaupun ada juga reptilia Yang melahirkan anak Reptilia adalah hewan berdarah dingin Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar Namun Hal ini tidak berarti Hewan reptilia Suka dengan dingin Atau suka daerah dingin Reptilia tidak tahan hawa dingin Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub Nah Hidup pokok atau kalimat utama Kalimat utama dari barker di atas adalah Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau meraya Hidup pokok dari barker ini adalah pembahasan tentang reptilia Dari hidup pokok ini kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf Nah ini istilah lain dari ide pokok adalah gagasan utama Gagasan pokok Pokok pikiran Pokok masalah Pokok utama Dan lain sebagainya Pada dasarnya sama Cara menentukan ide pokok Nah ini Ide pokok itu biasanya kalau tidak di kalimat awal Yaitu di akhir Atau Ya seperti itu Karena kalian kan ada paragraf Deduktif Induktif Dan seperti itu Seperti contoh ini Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah Kekayaan alam tersebut Terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat laut Dan dari dalam perut bumi Kekayaan alam yang bersumber dari darat Misalnya asir hutan Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut Misalnya ikan, kerumput laut, dan mutiara Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi Misalnya minyak, bumi, batu barak, emas, timah, nikel, dan seba Itu pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama Karena kalimat pertama merupakan kalimat utama Dengan demikian Itu pokok dari paragraf di atas Yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah Dan kekayaan alam Indonesia sangat melimpah Paragraf yang memiliki kalimat utama Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama Yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut Nah, sekarang Untuk kelas 5 Seperti kelas 4 Membentuk kelompok dengan kelompoknya 2 orang Kita berdikusi Kita membahas paragraf berikut Untuk menentukan ide pokoknya seperti apa Bersilakan Demikian adalah simulasi pembelajaran kelas rangka Yang mana saya disini menyampaikan materi tentang kelas 4 Yaitu tentang matematika Tetap pantau pelajaran pecahan semilai Yang kelas 5 nya adalah tentang ide pokok Semoga dalam kunjung ini bisa membantu rekan-rekan semua Yang merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran kelas rangka Ya, kalau pembelajaran kali ini jauh dari kata sempurna Tapi semoga bermanfaat bagi semuanya Jatuh balik daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!